Kepala Lapas Kelas 2B Karangasem Kepala Lapas Kelas 2B Karangasem ini penuh sejak beberapa tahun lalu. Ditambah lagi, ada warga binaan dari LP Kerobokan, Denpasar, yang dipindah ke Lapas Karangasem sebanyak 50 orang. Sebagian besar terlibat kasus narkoba dan pencurian. Ditambahkan, kondisi ini mengakibatkan kapasitas setiap kamar melebihi kapasitas. Kamar yang biasanya berisi 4-6 orang, terpaksa diisi 7-10 orang lebih. Sedangkan kamar yang berkapasitas besar, untuk sementara diisi 12-15 warga binaan agar terakomodir. Pihaknya menjelaskan, overload LP karena jumlah penduduk yang terus naik dan kasus kriminalitas terus mengalami peningkatan. Sedangkan bangunan LP tetap, tak berubah. Harapannya, yakni tindak pidana semakin sedikit, sehingga kapasitas LP tidak dipenuhi warga binaan. Lapas Karangasem juga telah mengusulkan revitalisasi bangunan setiap tahunnya. Usulan diserahkan ke kementerian, tetapi hingga kini belum direspon. Petugas LP Karangasem, juga mengencarkan kegiatan lanjutan sesuai prosedur yang ditentukan kementerian. Seperti asimilasi, pembebasan bersyarat PB, serta cuti bersyarat CB. Tujuannya agar LP Karangasem tak overload, sehingga jumlah warga binaan dalam lapas terus berkurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!